Pembahasan Al-Fatuhat ini masih terkait Ayat Yaitu pada saat ya suatu hari Yaitu ya ditiup lah sebuah trompet Yaitu trompet yang ditiup oleh Malaikat Isrofil Seh Muhyiddin Ibnu Arami Memberikan penjelasan Bahwa terkait dengan Yaumayumfakufisur Sebagai anafih peniupnya Innamahua Isrofil Alayhi Salam Yaitu Malaikat Isrofil Sebagai anafih peniupnya Lah Tapi harus dipahami Bahwa Isrofil ini Hanya sebagai anafih Isrofil tidak mungkin Akan meniup Sangka kalah Kalau tidak ada perintah dari Omoh Subhanahu Wa Ta'ala Maka ketika Malaikat Isrofil itu Meniupkan trompet Sangka kalah sebagai Isyarat Terjadinya kiamat kubro Itu ya hakikatnya Kembali kepada Omoh Subhanahu Wa Ta'ala Karena posisi Isrofil Sebagai pelaksana Yang menjadi Amir yang hakiki Yang merintah secara Hakiki Yaitu ya Allah Karena itu Dan Allah telah Menyandarkan Menyandarkan tiuf Itu kepada dirinya Setelah kita Paham Secara Hakikatnya Ya Saya ulang lagi Jadi Waya mayung fahku hisyur Ini ayat ini terkait Dengan Yaitu pada suatu hari Malaikat Isrofil ini Meniup Trompet atau sangka kalah Peniupnya Peniupnya Isrofil Iya Tapi yang memberikan Perintah Yaitu Omoh Subhanahu Wa Ta'ala Karena Malaikat itu Hanya pelaksana Maka disini Wallah 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 Telah menyandarkan Tiupan Sangka kalah itu Kepada dirinya Ketika dipandang Secara Hakikatnya Fanafku min Israel Tiupan Dari Israel Isrofil Walkobul Dan yang menerima Minasuar Ya Minasur Sedangkan Walkobul Yang menerima Minasure itu Dari trompet Trompet kan Hanya Allah Isrofil Yaitu Hanya menium Nah Maksudnya Kalau ini Kita ilustrasikan Dalam Istilah Jawa itu Kayak Digambarkan Begini Ada wayang Ada dalam Ada kelir Jadi Wayang ini Bisa bergerak Sesuai lakonnya Itu karena Semua atas Titah Sang dalam Wayang Nempeleng Hakikatnya Yang nepeleng Ya Sang dalam Ini Kalau Dibahami Secara Hakikat Asur itu Hanya sebagai Alat Contoh Kalau model Pewayangan Itu kan Biasanya Dia menggunakan Kayak Apa itu Alat yang Dibuat Nyerbulawannya Itu kan Ada alat Yang untuk Apa namanya Itu Yang bisa Dilepas Gitu Nah itu kan Hanya alat Tapi yang Menggerakkan Ya hakikatnya Adalah Sang dalam Sama kayak Pistul Misalnya Wayangnya Bawa pistul Terus Tetap Yang menggerakkan Pistul ini Bisa Meletus Atau tidak Ya Sang dalam Jadi Perumpamaan Ketika Malikat Israel Israel Meniup Tumpet Ya Hakikatnya Ya Allah Yang memberikan Perintah Kepada Israel Untuk Meniup Tumpet Wasirul Hakki Disitu Ada Sirul Hak Ada Rahasia Al-Hak Bainahuma Antara Keduanya Yaitu Antara Isrofil Dan Sur Wal Makna Bainan Nafih Wal Qabil Yaitu Antara Makna Antara Yang Meniup Dan Yang Menerima Ini Karobit Minal Huruf Seperti Penyambung Di Dalam Huruf Bainal Kalimata Ini Antara Dua Kalimat Wadhaligah Wasirul Fi'li Al-Aqdas Itu Semua Merupakan Rahasia Perbuatan Yang Maha Suci Jadi Kalau Isrofil Dan Trompetnya Ini Saya Lebih Memudahkan Kita Orang Jawa Perumpamaan Yaitu Wayang Dalam Dan Wayangnya Ini Bawa Pistul Misalnya Nah Ketika Wayang Itu Nembak Musuhnya Dengan Pistul Karena Ini Wayang Modern Kan Pistul Ya Hakikatnya Yang Nembak Itu Ya Sang Dalam Ini Yang disebut Sirul Fiqlid Adas Rahasia Perbuatan Dari Yang Maha Suci Maka Ketika Lihat Pola Tayangan Wayang Kalau Yang Sudah Paham Ilmu Hakikat Oh Ya Hakikatnya Manusia Juga Seperti Itu Diri Kita Ya Hakikatnya Seperti Itu Ibarat Wayang Gak Ada Asar Sekalipun Dalam Diri Kita Semua Atas Genda Ummah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Wayang Ini Gak Bisa Apa-apa Nembak Ya Gak Mungkin Bisa Kalau Tidak Digerakan Oleh Sang Dalam Nah Inilah Yang Disebut Sirul Fi'li Al-Aqdas Rahasia Perbuatan Yang Suci Al-Anjah Dan Yang Tanjih Jadi Maksudnya Tetap Ketika Melihat Wayang Sedang Nembak Secara Syariat Ya Berarti Wayangnya Yang Harus Dihukumkan Jangan Sampai Kemudian Menggunakan Mencampur Aduk Hakikat Mencampur Aduk Hakikat Begini Kan Wayang Ini Hakikatnya Kan Dari Allah Juga Berarti Kalau Dia Nembak Allah Yang Mengendaki Ketika Bicara Syariat Misalnya Ada Orang Menembak Orang Kemudian Dia Beralgumentasi Dengan Hakikat Sesungguhnya Bukan Saya Tapi Allah Ini Yang Disebut Dia Tidak Bisa Menempatkan Posisi Hakikat Secara Proporsional Hakikatnya Ya Benar Semua Yang Menggerakkan Allah Tapi Secara Hukum Syariat Ketika Anda Melakukan Tembakan Dan Anda Sudah Hakil Balik Dan Sudah Taklif Syari Maka Hukum Akan Menghukumi Anda Disini Harus Dipindahkan Kalau Secara Hakikatnya Iya Semua Dari Sang Dalam Tapi Ketika Seorang Hamba Melakukan Sebuah Perbuatan Yang Faksan Dan Mungkar Ya Ini Harus Disadari Bahwa Di Dalam Diri Hamba Ini Ada Iblis Dan Iblis Ini Musuh Manusia Ketika Ada Tarikan Perbuatan Untuk Fasak Dan Mungkar Jangan Dilos Oh Ini Kan Dari Allah Juga Tidak Boleh Tapi Harus Disadari Oh Ya Secara Syariat Kan Ini Napsu Harus Dilawan Oh Ini Mengajak Fahsat Kan Tidak Boleh Menurut Syariat Ia Harus Dilawan Jadi Inilah Yang Disebut Praktik Secara Proporsional Jadi Tidak Boleh Mabuk Semudian Wah Saya Kan Seperti Wayang Jadi Argumentasi Hakikat Tidak Bisa Digunakan Untuk Membenarkan Perbuatan Perbuatan Yang Jatuh Pada Hukum Syariat Nah Ini Yang Harus Dipahami Secara Tepat Supaya Tidak Salah Praktik Aladilayat Lu'alihin Nafih Walal Qabil Yang Tidak Muncul Baginya Yaitu Antara Yang Meniup Dan Juga Yang Menerima Fa'alan Nafih Bagi Yang Meniup Yang Fahkah Akan Meniup Wa'alan Nari Dan Atas Api Untuk Nyala Was Sirots Dan Lampu Ayantafiaya Endak Padam Padam Wal Itikot Dan Nyala Api Wal Intifak Dan Padam Bisiril Ilahi Semua Kembali Kepada Rahasia Ketuhan Jadi Fanafakofiha Fatakunu To'iran Bi'idnillah Maka Ketika Ditiupkan Ya Pada Sebuah Makhluk Maka Akhirnya Menjadi To'ir Burung Bi'idnillah Dengan Izin Allah Ini Imam Seh Muhyiddin Ibn Arobi Memberikan Penjelasan Terkait Ya Bahasa Isrofil Kemudian Trompet Tadi itu kan Saya ananglokan Yang lebih mudah Ya Wayang Dalang Dan Misalnya Bawa Pistul lah Wayangnya itu Disitu harus ada Penempatan Secara Proporsional Secara Hakikat Ya Wayang ini Tidak punya Daya Upaya Ketika Dia nembak Ya Sebenarnya Dalanglah Yang menembak Tapi ini Secara Hakikat Tapi secara Syariat Ketika Wayang ini Menembak Ya Dia Akan Terkena Hukum Syari Gitu Lah Hukum Syari Ini Untuk Aspek Duhir Sedangkan Aspek Hakikat Tidak Bisa Menjadi Argumentasi Untuk Membatalkan Hukum Duhir Kalau Seorang Hamba Nembak Orang Ya Dia harus Tanggungjawab Karena Secara Kemahlukan Secara Syariah Soal Hakikat Itu Tidak Boleh Diungkap Tidak Boleh Dijadikan Landasan Ini Pemahaman Yang Presisi Seperti Ini Penting Karena Banyak Sekali Yang Sulit Menemukan Pemahaman Yang Presisi Akhirnya Campur Radu Menjadi Mabuk Tidak Karuan Napsunya Akhirnya Dominan Contoh Ketika Ada Kesempatan Untuk Maksiat Dilepas Saja Allah Ini Yang Menghendaki Ini Salah Tugas Hamba Tanha Anilfasak Wangungkar Oh Ya Ini Ada Tarikan Ke Fasak Ya Harus Tanha Dilarang Ini Namanya Praktek Yang Proporsional Seperti Ini Jadi Kesadaran Kehambaan Yang Mengikuti Aturan Syariat Lahiriah Ini Juga Harus Dipahami Secara Utur Sebab Kalau Tidak Begitu Rusak Tatanan Syariat Dan Hakikat Tadi Maka Duru Nafis Dijelaskan Kalau Sampai Dipongkar Semua Rusak Tatanan Contoh Tadi Dia Nimbak Orang Alasannya Hakikat Lo Kan Saya Atas Kedawa Tidak Bisa Ya Ketika Perbuatan Dohir Ya Dihukumkan Dengan Hukum Dohir Argumentasi Hakikat Tidak Bisa Dipakai Argumentasi Hakikat Itu Hanya Pemahaman Di Dalam Memahami Soal Hakikat Perbuatan Nah Ini Harus Bisa Memahami Secara Proporsional Inilah Pentingnya Kita Ngaji Ya Ilmu Hakikat Tapi Harus Paham Utuk Sehingga Tidak Menimbulkan Kerancuan Dan Praktik Yang Aneh Aneh Kalau Ada Orang Belajar Hakikat Kemudian Ngacuk Sudah Tidak Tidak Mosholat Kemudian Ada Apa Saja Di Mban Karena Menganggap Semua Milik Allah Ini Sudah Penyimpangan Karena Tidak Ada Ajaran Hakikat Yang Seperti Itu Namanya Sudah Mengikuti Hawa Napsu Mudah-mudahan Dari Penjelasan Sehmuddin Ibn Arabi Ini Semakin Mengokohkan Pemahaman Kita Tentang Bagaimana Memahami Yaitu Posisi Dalang Wayang Dan Alat Yang Dipakai Oleh Wayang Ternyata Harus Dipahami Secara Proporsional Antara Syariat Dan Hakikat Mudah-mudahan Kita Bisa Mengamalkan Secara Presisi Kalau Presisi Itu InsyaAllah Tidak Menimbulkan Masalah Cukup Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh